Untuk vaksin bagi nakes ini sudah dijalankan, apakah sudah mulai diberikan kepada para nakes kita? Di beberapa tempat yang dekat-dekat Jakarta ini sudah mulai, tetapi ke daerah-daerah ini masih ditunggu oleh kawan-kawan. Nah, kami memang mengharapkan kepada pemerintah booster yang ketiga ini untuk cepat dilaksanakan, terutama di daerah-daerah. Dan terutama bagi kawan-kawan yang memang menghadapi pasien di depan, Mbak Munika. Karena yang banyak tertular itu justru dokter-dokter atau nakes yang memang di garda terdepannya. Misalnya jaga di UBD, kemudian di perawatan. Dan juga satu lagi yang unik, justru nakes itu banyak tertular. Pada nakes-nakes yang merawat tidak khusus merawat COVID-19. Karena apa? Kalau dia merawat pasien, meskipun datangnya tidak dengan gejala COVID-19, itu justru paling rentan tertular. Karena apa? Karena ternyata pasien yang periksa dengan penyakit lain, itu justru dia positif COVID-19, tapi UTG. Tidak bergejala. Ini yang banyak sekali rentan menularkan tenaga kesehatan. Sehingga kami berharap untuk tenaga-tenaga kesehatan yang tetap melakukan praktek, yang melayani masyarakat, meskipun itu tidak melayani COVID-19, ini bisa diprioritaskan. Karena justru penularan COVID-19 terhadap nakes itu banyak di tempat-tempat seperti itu. Ini kami berharap yang vaksin ketiga oleh pemerintah terhadap nakes, itu juga prioritasnya kepada kawan-kawan, kalau dokter itu justru dokter umum, yang setiap hari itu menjadi garda paling depan menangani pasien. Karena dia bersentuhan pertama kali dengan pasien sebelum ada rujukan, itu banyak tertular oleh pasien-pasien yang keluhannya sebagainya, sebenarnya bukan COVID, tapi dia sudah OTG COVID, Mbak Monika. Baik. Selanjutnya, dokter Daing, apa saja nih kendala pemberian booster vaksin kepada nakes? Saya kira mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena kan data yang dipakai adalah data penyuntikan 1 dan penyuntutan 2. Jadi sudah ada data di Kementerian Kesehatan untuk siapa yang menjadi target sasaran. Cuma kami berharap ada tambahan, Mbak Monika. Kami berharap ada tambahan dari data yang sudah ada, melihat korban seperti di dokter ya, dan mungkin nakes yang lain, itu justru kawan-kawan nakes yang di layanan primer, dan itu tidak langsung menangani COVID. Justru di situ banyak tertular. Penanganan di primer, meskipun itu tidak menangani COVID langsung, itu tetap melakukan pelayanan kesehatan, dan itu tugas negara. Mbak Monika, sehingga yang beresiko tinggi ini dari data yang terakhir, kami meminta, kalaupun tidak masuk dalam data yang 1,4 juta yang sudah disuntik 1 dan 2, itu mohon dipertimbangkan untuk diberikan perhatian untuk dilakukan suntik ketiga COVID ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!